Nih saya ada berita bagus ya di tv1news.com Nah simak nih ya, tapi jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu ya silahkan Jadi judulnya Media Italia pertanyakan timnas Indonesia tak pasang target 2 besar dikualifikasi agar lolos langsung ke Piala Dunia 2006 gitu maksudnya ya Nah jadi salah satu Media Italia mempertanyakan mengapa timnas Indonesia tak memasang target finish 2 besar dikualifikasi agar lolos langsung ke Piala Dunia 2006 gitu Nah pertanyaan Media Italia itu mencuat ke permukaan ya setelah squad Garuda meraih kemenangan kan lawan Arab Saudi Sangat sensasional itu ya Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006 itu ya zona Asia Group C kemarin ya Nah timnas Indonesia itu berhasil menggulung Arab Saudi ya dengan skor 2-0 di stadion utama Gora Bung Karno ya Nah yang mencetak gol kan sudah tahu semua mungkin ya Marcelino Ferdinand yang menjadi pahlawan kemenangan Mencetak 2 gol kan dengan brace nya itu di menit ke 32 dan menit ke 57 ya Nah penangan atas Arab Saudi ini kan jadi membuat timnas naik ke peringkat ketiga kan Klasmen sementara Group C koleksinya 6 angka dari 6 laga ya Nah ini cukup bersaing yang cukup kuat di klasmen ini ya Jadi jangan sampai terpleset nantinya Nah nantinya 2 tim teratas ya dipilihkan Yang apa masuk ke Piala Dunia 2026 Sedangkan peringkat ketiga dan keempat Nah nanti lanjut ke putaran keempat Bertarung lagi tuh ya Nah dalam 4 laga sisa nanti Timnas Indonesia kan akan bertandang ke Australia Nah ini memang cukup berat nih Bertandang ke Australia 20 Maret Kemudian nanti Bahrain yang datang ke Indonesia nih Nah ini sebetulnya peruang Tapi apakah Bahrain nya mau atau tidak kan Itu kita belum tau ya Kalau misalkan gak mau kan Indonesia diuntungkan dengan kemenangan WO gitu Nah kemudian nanti lawan Apa Cina ya di bulan Juni ya Di bulan Juni 2025 ya Nah terus baru berangkat ke Jepang ya 10 Juni Nah ini lawan Jepang juga berat ya Tapi kalau misalkan bisa mencuri poin aja ya Cuma memang berat ya Kemarin aja waktu di GBK aja kan kalah 4-0 ya Tapi mungkin dengan apa Seringnya bertanding ya Nah udah semakin matang nih permainan timnas Indonesia Bisa saja nanti Indonesia bisa menahan Jepang Di Jepang nanti gitu ya Nah PSSI itu menargetkan timnas Indonesia minimal meraih 6 poin di 4 laga sisa gitu ya kan Kalau 6 poin berarti kan poin seluruhnya 12 kan Nah tambahan 6 poin ini jadi bisa memuliskan tim Apa yang dilatih ST ini ya Di 4 besar agar bisa masuk ke putaran keempat gitu Nah tapi target PSSI ini dipertanyakan oleh media Itali Nah ini sportelate.it ya Dalam artikelnya mereka bertanya Mengapa Garuda tidak ditargetkan finish di 2 besar katanya gitu Ya sebetulnya masuk akal juga ya Kenapa targetnya tinggi aja sekalian gitu Di posisi 2 besar Nah padahal menurut media Itali itu Jika timnas Indonesia finish di 2 besar kualifikasi ini Nah akan langsung lolos ya Ke piala dunia yang 2026 ya Piala dunia 2006 Yang digelarnya nanti di Amerika Kanada sama Meksiko katanya gitu Kan pertandingan Indonesia ini berikutnya adalah Tandang melawan Australia Dan kandang Bahrain bulan Maret Terus kandang di Cina Dan tandang di Jepangnya gitu Kata sportelate.it itu ya Nah memenangkan 4 hingga 6 poin Dalam 2 pertandingan kandang itu Mungkin cukup untuk mengamankan Setidaknya peringkat keempat Yang berarti memperpanjang impian tersebut Nah jadi kan Mau masuk ke dunia kan gak jadi Harus ke putaran keempat lagi Dan bertarung lagi disitu Belum tentu lolos lagi gitu Jadi langsung aja gitu Targetnya 2 besar Ya meskipun kalau kita kan ngeliat Ya gak realistis juga gitu ya Berat ada saingannya kan Australia Jepang Jepang udah pasti ya Australia sama Arab Saudi gitu ya Ngeliatnya seperti itu Nah jadi meski secara realistis Sulit untuk finish di 2 besar Karena ada tim-tim elite Seperti Saudi, Australia gitu ya Nah Namun pada titik ini Mengapa tidak berharap Untuk menjadi yang kedua runner up Dan segera mendapatkan tiket ke Amerika Serikat Gitu katanya ya Jadi meskipun beberapa tahun terakhir Telah memberikan pelajaran bagi Indonesia Ya sebenarnya hal tersebut Bukanlah menjadi upaya untuk menahan ambisi mereka Katanya gitu Jadi ini cukup bagus ya Bahwa Indonesia ini sekarang sudah disorot media-media Di luar negeri gitu Dengan kemenangan atas Saudi gitu kan Nah dan sekarang Berada di posisi ketiga Ini cukup bagus Jadi udah cukup berharap aja Mudah-mudahan bisa langsung ke 2 gitu Targetnya tinggi sekali ya Jadi itu saja ya Jangan lupa subscribe dan like-nya ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya